Bagi para pendaki gunung, pasti sudah tidak asing lagi dengan bunga yang satu ini Bunga yang diculuki bunga keabadian atau bunga edelwis Merupakan tanaman endemik dari Indonesia Populasi bunga berwarna broken white, pekuning-kuningan, dan keabuan-abuan Ini banyak ditemui di pulau Jawa Hal ini disebabkan banyaknya gunung yang ada di pulau Jawa Karena keberadaannya banyak ditemui di pulau Jawa Bunga ini terkenal dengan nama Japanese Edelwis Atau nama latinnya adalah Anaparis Japanica Bunga yang diculuki bunga keabadian atau yang sering disebut bunga edelwis Bunga edelwis merupakan tanaman endemik dari Indonesia Populasi bunga berwarna broken white, kekuning-kuningan, dan keabuan-abuan Ini banyak ditemui di pulau Jawa Hal ini disebabkan banyaknya gunung yang ada di pulau tersebut Karena keberadaannya banyak ditemui di pulau Jawa Bunga ini dikenal dengan nama Japanese Edelwis Atau nama latinnya Anaparis Japanica Bunga edelwis dapat ditemukan di beberapa gunung Seperti Gunung Semeru, Bromo, Pelau, Rinjani, Papandayan, dan Gunung Gali Biasanya bunga edelwis akan mekar Yakni pada bulan April sampai bulan Agustus Pada bulan-bulan tersebut Bunga edelwis sedang mengamerkan keindahannya kepada para pendaki bunuh Dan memikat banyak jenis serangga Edelwis umumnya tumbuh di lataran tinggi Dengan ketinggian berkisar 1700-2700 mdpl Selain sering disebut dengan bunga keabadian Keunikan yang dimiliki bunga edelwis adalah tetap bisa tumbuh Meskipun di tanah yang tandus dan lering bebatuan sekalipun Dilansir dari tri-projet Filosofi dari bunga edelwis adalah cinta sejati Memerlukan pengorbanan, perjuangan, dan kesembuhan untuk mendapatkannya Sama seperti edelwis yang memang membutuhkan pengorbanan untuk memetiknya Tapi Sobat Alam, tunggu dulu Jangan sembarangan memetik bunga edelwis Dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 Yang mengatakan bahwa penyabut atau pemetik bunga edelwis akan mendapatkan denda atau sanksi dengan jumlah paling besar 100 juta Hal ini bertujuan agar para pendaki gunung tidak sembarangan memetik bunga edelwis Dan bertujuan agar melindungi populasi bunga edelwis dari keperunahan Sobat Alam, berikut 7 gunung yang saya rekomendasikan dan saya rangkum Yang memiliki hamparan bunga edelwis di Indonesia Yang pertama, bunga edelwis di gunung telau Gunung telau yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur Menjadi gunung pertama yang menyediakan pemandangan edelwis berwarna ungu Seperti Sobat Alam lihat di belakang saya ini Yang terletak di pinggir juran Selain itu, edelwis juga dapat Sobat Alam atau para pendaki gunung temui Di sepanjang jalur menjelang puncak Hargol Dumila dengan warna putih dan coklat Sedangkan jika Sobat Alam atau para pendaki gunung mendaki dari jalur Jani Ceto Sobat Alam atau para pendaki gunung bisa langsung merasakan kehadiran bunga edelwis Ini dari sabana pertama Gunung kedua adalah Gunung Rinjani Gunung Rinjani yang terkenalkan keindahannya dengan Danau Segara Anak Ini juga menyajikan pemandangan bunga edelwis putih ketika Sobat Alam berada di Pelawangan Sembalun Gunung Rinjani yang membuka aktivitas pendakian Hanya dua hari satu malam Membuat Sobat Alam atau para pendaki gunung harus menyiapkan kamera Terbaik untuk mengabadikan cantiknya bunga edelwis Yang nampak tersembunyi di tebing bebatuan, bukit hingga tebing danau Segara Anak, pastikan untuk tidak melewatkan titik manapun juga pada saat melakukan pendakian gunung Rinjani Yang ketiga di Gunung Gede Pangrango Gunung Gede Pangrango terletak di Bawupaten Cianjur dan Sukabuni Di Gunung Gede ini juga memiliki hamparan bunga edelwis yang sangat sayang untuk direwatkan Gunung Gede maupun Pangrango menawarkan pemandangan edelwis yang berbeda Jika Sobat Alam mendaki Gunung Gede Sobat Alam juga dapat menemukan pemandangan indah ini di Alun-Alun Surya Kenjana Atau sering disebut surken pada bagian selatan puncak Sedangkan pada Gunung Pangrango Sobat Alam bisa menemukan bunga ini ada di Lembah Mandala Wangi Yang empat hamparan edelwis ada di Gunung Sindoro Padang edelwis yang juga tidak kalah indah dapat Sobat Alam atau para pendaki Gunung Temui jika mendaki Gunung Sindoro Pengalaman paling berharga Jika mendaki Gunung yang memiliki ketinggian 3.150 mdpl ini Begitu bangun pagi Sobat Alam akan disambut dengan padang edelwis yang menawan Indahnya bunga edelwis tersebut bisa Sobat Alam nikmati jika mendaki Gunung Sindoro biak redung Namun jika Sobat Alam mendaki Gunung Sindoro dari Base Camp Bansari Temangkung Pemandangan edelwis dapat disaksikan pada Post Camp Ground terakhir sebelum mencapai puncak Berikut tampangan bunga edelwis juga Sobat Alam bisa nikmati di Gunung Smeru Hanya sayang Gunung Smeru masih sakit Mudah-mudahan secepatnya Gunung Smeru lekas sembuh Dan Sobat Alam bisa kembali menikmati Gunung Smeru dan menikmati keindahan Ranu Polo Sobat Alam atau para pemilik Gunung yang terakhir Gunung Smeru dulu dan nanti Pasti sudah menyebut nama Gunung ini dalam hati Indahnya pemandangan edelwis dapat disaksikan antara Post Jambangan sampai Kalimati Berlatar belakang Gunung Smeru ditambah dengan pemandangan bunga edelwis Menjadi spot paling menarik bagi para pendaki gunung Tidak hanya itu, sahabat alam atau para pendaki gunung Dapat menikmati indahnya bunga edelwis di desa wisata edelwis Hulung Giam yang dikelola oleh kelompok tani desa edelwis Gunung yang ke-6 yang memiliki hamparan edelwis Dan masuk rekomendasi Gap Channel adalah Gunung Papandayan di Kabupaten Garut Salah satu gunung di Jawa Barat yang memiliki pemandangan Hamparan bunga edelwis ini adalah Papandayan Ini Papandayan yang dikeliki sebagai Swiss Panjapa ini Punya spot edelwis di Tegal Kalun Yang merupakan jalur pendakian gunung Papandayan Jika ingin mendapat momen yang bagus sekali plus Menyaksikan langsung keindahan hamparan bunga edelwis Mendakilas sebelum matahari terbit Yang terakhir yang tujuh yang masuk rekomendasi di Gap Channel Adalah Gunung Merbabu Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian 3.142 MDPL Ini juga punya hamparan bunga edelwis yang menawan Sahabat Alam dan terakhir gunung akan menemukan Pemandangan indah edelwis pada sepanjang jalur pendakian Menuju puncak triangulasi Tepatnya dari mulai sabana satu Jika sahabat Alam menggapai gunung ini lewat jalur selatan Yakni Sero atau Granjik Apakah sahabat Alam tahu Di menaraki hamparan bunga edelwis Dapat ditemukan? Silakan sahabat Alam Tik di kolom komentar Hal yang perlu sahabat Alam tahu Ingat adalah Keindahan bunga edelwis Ini hanya untuk dinikmati Di tempat tumbuh dan kembangnya bunga edelwis Bukan untuk dipetik Apalagi dibawa sampai ke rumah Sebelum saya menutup video ini Tujuh gunung dengan hamparan indah bunga edelwisnya Saya akan menyampaikan Arti dan makna simbolis bunga edelwis Memutip dari laman Flower Advisor Warna putih pada bunga edelwis Melambangkan Hal-hal yang berkaitan dengan Kemuliaan Selain itu ada juga Jenis bunga yang Melambangkan kesedihan Hal-hal yang mulai biasanya digunakan Atau memang dilambangkan Dengan sesuatu yang bersih Maka tidak heran Jika Bunga edelwis ini Melambangkan sebuah Kemuliaan Selain kemuliaan Menarasikan Makna pengorbanan besar Serta Petualangan Hal ini berkaitan dengan Tetap bunga yang memang Membutuhkan Pengorbanan untuk Ditemui Bunga yang terletak di atas Kulu Membuat banyak barang yang penasaran Dengan yang harus memulai Pendakian demi Melihat bunga edelwis ini Dengan mata kepala sendiri Tentunya bukan Hanya bunga indah ini Yang didapat Tetapi Juga pengalaman berpetualang Yang berkesan Selain itu Bunga edelwis ini Ternyata memiliki Makna pengabdian Serta cinta yang menarang Oke sahabat alam Sekian materi Tujuh gunung Dengan padang edelwis yang cantik Kalau sahabat alam Yang baru bergabung di channel Saya mohon dukungan Dan solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada sahabat alaminya Agar mermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar sahabat alam Tidak tertinggal Di materi-metri berikutnya Di Gap Channel Saya Dio Gizman Bersama Gap Channel Salam Kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!